Karena kita di sini punya tagline Cozy for work and style Nama Depati Coffee and Eatery Nah ini memang ada niatan di kita Bahwa Depati ini harus mendapat Seperti spiritnya pahlawan Jadi Depati ini adalah Gelar untuk pahlawan di Jambi Dan itu sudah banyak digunakan Nah kita ingin spirit dari pahlawan itu Hadir di Depati Coffee and Eatery Kebetulan juga Itu ada nama jalan Depati Parbo Nah ini suatu kebetulan Dan akhirnya kita memakai Nama Depati Sebagai nama cafe kita Dengan nama Depati Coffee and Eatery Jadi kita menyediakan kopi Dan juga menyediakan makanan Di cafe kita ini Ide kenapa mau mendirikan cafe Ya sebenarnya mengalir saja Kita punya banyak kolega Banyak teman Banyak sahabat Pandemi kemarin Itu membuat banyak keterkekangan Nah ternyata pandemi Alhamdulillah berakhir Kita ingin menyambut itu Jadi butuh tempat Untuk bisa kumpul Butuh tempat untuk silaturahmi Yang selama ini mungkin Terkekang dengan adanya pandemi Nah muncullah secara Spontan Ya udah kita buat tempat kumpul Kita buat tempat silaturahmi Yang mana kolega-kolega selama ini Kita cuma via zoom Via ke telepon Nah kita sudah bisa kembali berkumpul Menjalin silaturahmi Sehingga keinginan tadi Yang secara spontan Kita wujudkan dengan menghadirkan Depati kopi Dan itri Untuk media silaturahmi Kepada kolega, teman, sahabat, dan sohib Yang selama ini Mungkin komunikasinya Cuma melalui Media sosial Ataupun media telepon Depati ini hadir di kota Jambi Dengan menghadirkan nuansa kampung Nuansa dusun Yang mana kita kepengen Ada suasana yang asik Kozi Dan itu memberikan Sesuatu pilihan Di kota Jambi ini Bahwa Ada kape Yang Suasana kampung Hadir di sini Suasana perkayuan Menjadi pilihan kita Karena memang Di tengah kota Orang merindukan hal-hal yang seperti ini Mudah-mudahan ini bisa memberikan pilihan Bagi warga Jambi Di tengah kota Kita punya Suasana dusun Suasana kampung Untuk bisa bersatu rahmi Dan menikmati Minuman serba kopi Dan non-kopi Serta makanan yang kita sediakan Depati Kopi Enetri Hadir di kota Jambi Menawarkan nuansa perkayuan Nah ini Sebenarnya Suasana panjang Cuma kita coba Sampaikan kepada Teman-teman semua Kepada pemerintah Bahwa Dalam membuka Sesuatu usaha Tentu kita melihat potensi yang ada Nah kita sudah tahu potensi pasarnya Kemudian potensi yang harus kita siapkan Untuk pangsa pasar itu Nah kebetulan saja Kayu ini Dalam prosesnya Banyak Yang kita punya Itu Kebetulan ada di kebun Kemudian potensi yang ada Seperti Meja ini Juga ada di kebun Nah sehingga kita Mencoba Memanfaatkan itu Dan tanpa keraguan Pohon-pohon yang ada Di kebun Yang tadinya tidak termanfaatkan Kita coba Potong Kemudian kita Ambil Dan kita bawa ke Jambi Nah kemudian Yang paling asik itu adalah Yang kita jadikan meja ini Meja ini Itu sumbernya dari satu pohon ini Kebetulan meja yang ada di cafe kita ini Itu semuanya bersumber dari satu pohon Tempat duduknya juga dari satu pohon Dan itu kita Bekerjasama dengan masyarakat setempat Untuk Memotongnya dengan Gergaji mesin Atau sinso Dan itu kita belah di tempat Kemudian kita bawa ke Jambi Dan kita Finishing di Jambi Dan ini menjadi Khasnya Depati Coffee And Eateri Sebagai Cafe yang bernuansa kayu Dan itu semuanya Berdasarkan potensi yang kita punya Di alam sendiri Dan itu kita perkuat lagi Dengan nuansanya Lantainya kita buat Batu Yang batu pecahan Sehingga Itu memperkuat Nuansa alami Kemudian bangunan gedungnya Juga kita ambil dari kayu Yang disekat dengan kaca Sehingga Kesan Transparan Kesan lapangnya Kesan luasnya Itu tetap dapat Dan aktivitas Di luar dengan di dalam Nyaris tanpa batas Sehingga Kawasan Cafe Depati ini Itu Terkesan luas Dan bisa memberikan Rasa nyaman Rasa Bahwa Tidak ada yang Mengganjal Ketika Duduk dan menikmati Suasana di Depati Coffee And Eateri ini Di Depati Coffee And Eateri Itu kita mempunyai Tiga varian menu Menu pertama itu Menu berbasis kopi Menu kopi Kita ada sekitar 24 menu kopi Kemudian ada menu Non-kofi Menu kopi ini ada sekitar 25an Menu non-kofi Kemudian ada 30an Menu makanan Mulai dari makanan berat Makanan ringan Untuk sarapan Makan siang Bahkan sampai ke Makan malam Nah untuk menu Kopi ini Kita menyediakan Kopi Yang dari Fresh bean Yang kita roasting Dan kemudian kita olah Dengan mesin Ekspresso kita Dan punya varian rasa Yang sampai Bisa kita olah Untuk Sekitar Ya 25 Rasa Dengan campuran-campuran Maupun kopi Murni Seperti P60 Dan itu Bisa dinikmati Kapan saja Kemudian yang non-kofi Kita juga banyak Salah satu andalanya adalah Teh bunga telang Yang selama ini Sebenarnya sudah lama ada Dan kita mencoba mengangkat Kembali potensi alami itu Ketengah masyarakat Yang pada sekarang itu Kita pengen kembali ke Natural Kemudian ada juga menu makanan Makanan ini cukup banyak Ada sekitar 30an Kita ada contohnya Menu nasi bakar kecombrang Itu juga menu kampung sebenarnya Yang kita kemas Kemudian ada menu Ikan bakar Samal mangga Jadi bisa dibayangkan Segarnya mangga mentah itu Dicampur dengan cabai Setan Kemudian cabai merah biasa Ditambah racingkan Bawang Di atas ikan bakar Yang sudah divilet Nah ketika gigitan pertama itu Masuk ke mulut kita Rasa asam Pedas Dan manis itu Bercampur menjadi satu Dan meleleh di dalam mulut kita Nah itulah yang kita coba Tawarkan kepada Konsumen kita Atau customer yang Akan masuk ke Depati Nah inti dari semua itu Kita mencoba menghadirkan Sebuah konsep Kepada Seluruh customer Siapapun yang ingin Bersantai dan menikmati menu yang ada Adalah From nature To table Nah di atas table itu ada piring Ada gelas From nature itu adalah Semua bahan bakunya Bersumber dari alam Kita hidangkan di atas meja Misalnya teh bunga telang Itu dari alam Pisang goreng dari alam Ubi goreng dari alam Mangga dari alam Kecombrang dari alam Kemudian kopi dari alam Semuanya kita hadirkan dari alam Campuran dari kopi itu Ada juga Gula aren Gula aren kita adalah Gula aren unggulan Yang bersumber dari masyarakat Kita tahu siapa yang menanamnya Kita tahu pohonnya Kemudian kita tahu siapa yang mengelolanya Sehingga kita tahu betul kualitasnya seperti apa Dan itu yang kita hidangkan ke Customer yang hadir di depati Dan kita terus menjaga kualitas itu Dalam hal ini Kita akan menyajikan yang terbaik Buat customer yang masuk dan hadir di depati Sehingga harapan kita Setelah duduk Hadir menikmati hidangan yang tersedia Kemudian menikmatinya Keluar dari depati Timbul keinginan lagi Oh ini mesti diulang kembali Dan itu menjadi mindset yang akan kami coba jaga terus Kemudian kami juga di backup oleh Pengelola yang seterong-seterong Alias yang kuat Tangguh Jadi kita punya barista Beserta helpernya Kita punya koki Beserta helpernya Dan itu berada dalam satu tim Namanya tim depati Dan mereka hadir di tengah-tengah konsumen Di hadir di tengah-tengah Jambi Untuk memberikan pelayanan yang maksimal Kepada seluruh customer yang datang dan hadir di depati ini Untuk menikmati hari-harinya Tanpa ada beban Tanpa ada rasa Kekhawatiran Karena kita juga tempatnya lapang Punya musola Untuk Melaksanakan ibadah Kemudian kita punya sound system Yang insya Allah cukup lengkap Dan kualitasnya bagus Dan berbagai fasilitas lainnya Yang kami hidangkan Dan kami hibahkan Untuk Suasana hati yang Asik Sehingga Kozi Bagi siapapun Karena kita disini punya tagline Kozi For work and style Depati Kopi N3 Itu hadir di Jambi Tidak hanya Untuk Menghidangkan Suasana yang asik Kemudian hidangan yang Memuaskan selera Tetapi Kami juga hadir di Jambi ini Untuk bermanfaat bagi masyarakat Terutama Kalangan UMKM Jadi Di depati ini Kita sudah beberapa kali Mengadakan kegiatan Pertumpah dengan UMKM-UMKM Baik UMKM Secara umum Maupun UMKM yang Milenial Sehingga Ada proses transfer informasi Yang didapat Kemudian ada Hubungan atau interaksi Yang coba kita bangun Antara UMKM Dengan misalnya Yang mempunyai modal Kemudian yang Memberi izin Sehingga usaha Dari yang dilakukan oleh Para UMKM tadi Bisa lebih baik Lebih lancar Dan mereka terbantu Dalam permodalan Dan perizinan Nah kemudian Yang tidak kalah pentingnya lagi Depati ini juga hadir Memberikan Fasilitas kepada Siapa saja Yang ingin Membuat acara Baik itu berbentuk Pertemuan Silaturrahmi Talkshow Kemudian Family gathering Termasuk juga Seperti arisan Ulang tahun Itu bisa Dipasilitasi Dengan Bangunan Dan fasilitas Yang ada Di depati Kita juga Menghadirkan Suasana yang Romantis Kalau seandainya Ada yang kepengen Merayakan Misalnya Ulang tahun Perkawinan Dan sebagainya Itu juga sudah Pernah kita Lakukan Dan beberapa Customer yang hadir Kepengen Suasana itu Hadir dan mereka Menikmatinya Dan merayakannya Sesuai dengan Yang mereka inginkan Dan kita Menyiapkan Fasilitas itu Kemudian Ada hal lain lagi Bahwa Kegiatan-kegiatan Yang Melibatkan Anak-anak Itu juga bisa Hadir di Depati ini Misalnya Kena halaman kita Di sini Cukup luas Dan itu Bisa digunakan Untuk Kegiatan Misalnya Mewarnai Dan kita Juga Ketemu Setelah Berjalan Sekian lama Customer kita Ada yang Suka main Gaple Atau main Domino Dan itu Terfasilitas Itu juga Di sini Sehingga Apapun Aktivitas Dan hobi Dari customer Itu bisa Tersalurkan Di Depati Coffee And E3 Di Depati Coffee And E3 Kita juga Menawarkan Unsur edukasi Karena Dari menu-menu yang kita Sediakan Itu bisa kita Nerasikan semuanya Bahwa Apa makanan yang tersedia Minuman yang tersedia Itu semuanya Menyehatkan Kemudian Kita bisa juga Memberikan penjelasan Kepada customer Kenapa hidang ini Hadir di Hadapan mereka Seperti bunga telang Itu punya khasiat Kita bisa Memberikan penjelasan Tentang khasiat bunga telang Itu Kemudian Kenapa terjadi Perubahan Pertama perubahan Warna Kemudian perubahan Rasa Itu bisa kita jelaskan Dan itu yang Menjadi Unsur Edukasi Bagi customer Yang kepengen tahu Apa saja Yang dihidangkan Di Depati Coffee And E3 Ini Kemudian Fasilitas yang kita Sediakan ini Itu tidak hanya Untuk Hiburan Tetapi bisa juga Untuk Kegiatan Kegiatan Yang bernuansa Pendidikan Misalnya Kita punya Private Class Di sini Untuk Hal-hal tertentu Yang bisa disampaikan Kepada Public Kepada masyarakat Dan Kelas-kelas Private itu Sangat Sangat Tentatif Dan bisa menyesuaikan Dengan kebutuhan Konsumen Baik itu Untuk penambahan Keahlian Kemudian dari itu Bisa menimbulkan Pendapatan baru Kemudian bisa Mengarah ke Ekonomi kreatif Itu bisa Didapat di Depati Coffee And E3 Kemudian Kami Mengajak Masyarakat Jambi Untuk hadir Kedepati Silahkan Menikmati Suasana yang ada Silahkan Menikmati Menu yang Kami sediakan Dan kami Yakini Itu adalah Yang terbaik Kami sampaikan Dengan sebuah Pantun Pucuk paku Di Gulai Lemak Batang Keladi Di Beladuo Banyak Cafe Di Jambi Yang jumlahnya Banyak Tapi kami yakin Depati Coffee And E3 Itu yang Paling Dipercaya